Kali ini coba untuk membuat gabet tapi ketan Ini kompor disiapkan Seperti ini, langsung cetakan Sudah cetakan dibuka dulu Bahwa cetakannya ini 1 isi 8 Ini terbalik ini, cetak aneh Gini mbak cetak aneh Karena yang dibilang harus bulat Yang ini kembangnya di atas Ini bulat Ya gini Ini yang Yuk kita hidupkan kompornya Tidak usah terlalu Yang penting Biru saja cukup Seperti ini Adonan-adonan disiapkan Ini adonannya Napa aja mbak? Ini sudah jadi ya Sudah dioleni di rumah ya Sudah tiracek ya Oh gitu Pongketan, santan Garam, gula Ya gitu ya Ini mau dicoba dulu Sudah biasa membuat ya mbak Adonannya, adonannya kita langsung jadi bagus Mbak Mbak Ya, karena butuh ketebalan ya mbak Sudah cediba Sudah cediba Gulung-gulung ya gitu Ciar panas gak apa-apa ini Dicetakan Kondisi tetap panas Biar di posisi tengah Kenapa ukurannya 12 x 21 Jadi biar di posisi tengah Mulai panas tuh Sudah mulai Kepanasan atau gak gitu Kepanasan ya Kecil aja Gini Ini pol kecil ini Itu kan kemarin minyak itu yang Yang kemeluk itu Lengket ya Begitu Ditaruh di tengah-tengah Posisi Ditaruh di tengah Empat aja Coba aja Tiba-tiba Tidak usah panas kayak gitu ya Cukup kayak gitu Apinya Jadi irit di gas Jadi apinya memang kecil Api kecil sekali Belum kering ya Masih Kelihat putih Masih mentah kelihatannya Atau kurang gede ya mbak tadi mbak Memang kecil ya Dia bau Gimana sih Eh gitu Jadi Merata Jadi dia di tengah Posisi panas Di dalam cetakan ya mbak Jadi buka Dia menguap Gitu ya Jadi Jadi kalau Gapet ketan itu Posisi harus Di Ginter-ginter kayak gitu Ini langsung Tidak Tidak edit Coba Dicoba lagi mbak Diganti Kalau Nanti kurang bagus Ambil aja Pakai apa Biasanya Yang Monggo Yang bisa Saja Gampang gak ya Maksudnya gak lengket ya Ini yang bawah Dicoba lagi Karena pertama Biasanya Untuk ukuran Dan belum Maksimal Hasilnya terakhir Seperti ini Siap untuk dipasarkan Dan menggunakan Makanan khas Satu daerah Ini khas Jawa Timur Hasilnya bagus Jawa Timur Jawa Timur